Sebagian besar masyarakat merasakan adanya penghematan biaya transportasi per bulan sebesar 30-70%. Hal itu hasil survei Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Ditjen Hubdat, Kementerian Perhubungan Kemenhub pada pelanggan teman bus di 10 kota. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Soeharto dalam keterangannya di Jakarta dikutip dari Kantor Berita Antara menyampaikan bahwa adanya peningkatan jumlah masyarakat yang beralih dari sepeda motor ke teman bus pada 2023 dari tahun sebelumnya sebesar 61%. Diketahui Ditjen Hubdat masih terus memberikan layanan Angkutan Masal Perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau by the service BTS dengan nama teman bus di 2024. Survei tersebut menunjukkan kehadiran teman bus berkontribusi pada penghematan biaya transportasi masyarakat, terlebih lagi dengan adanya pemberlakuan integrasi tarif layanan BTS. Selain itu, dari hasil survei tersebut juga diperoleh data tingkat saving pelanggan teman bus yang sebelumnya sebagai pengguna sepeda motor yaitu sebanyak 72%. Hal ini menandakan peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Pihaknya berharap keberadaan teman bus dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan juga kemacetan di kota-kota besar. Selain itu, ia mengatakan untuk kendaraan roda 4 juga terjadi peningkatan tingkat sitting pengguna teman bus dari yang sebelumnya 5% pada 2022 menjadi 23% pada 2023. Ada pun selama 2020 hingga 2023, teman bus telah melayani penumpang sebanyak 72.138.046 orang dengan rata-rata penumpang harian yaitu sebanyak 70.496 orang. Di 2024, pihaknya akan terus melanjutkan program ini demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 139 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum. Pada 2024, program BTS kembali diterapkan di 10 kota yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya. Namun demikian, ada beberapa wilayah yang pelayanannya akan diambil alih oleh pemerintah daerah setempat. Tim Liputan melaporkan.